Ya selamat malam teman-teman kita akan mulai acara kita malam hari ini ya cukup seru karena berbicara mengenai kesehatan prostat ya tentu ya lebih banyak ditujukan sebenarnya kepada para laki-laki tapi kalau ibu-ibu ikut ya kan bisa menangani suaminya ya karena yang kalau bicara prostat baik prostat biasa ataupun kan sakit prostat ataupun kanker prostat ya ini urusannya laki-laki ya para bapak tapi ibu-ibu boleh hadir kalau suaminya barangkali ya ada masalah dengan prostat bisa menangani dan tidak terbatas pada prostat saja ya tergantung nanti pertanyaannya bapak ibu bapak-bapak khususnya silahkan ditulis kalau mau mengarah bukan hanya prostat tapi dan sekitarnya apa itu dan sekitarnya ya organ seksual ya bisa juga kebetulan Pak Ruyandi emang mendalami karena memang spesialisnya membicarakan kita malam hari ini adalah dokter dokter Ruyandi di hutasoid SPU spesial urologi MAMM kalau nggak salah panjang banget gelarnya beliau ya pembelajar sejati dan saya waktu berhenti di grup ada beberapa orang yang wih ini sejak tahun 90 sekian saya sudah belajar kesehatan dari beliau ya memang sudah senior dan sudah sejak lama mengajarkan kesehatan ya oke beliau lagi ada di jalan ini masih di mobil terkena macet saya siapa dulu selamat malam Pak Ruyandi saya nggak tahu yang sebelah mana tapi oke saya spot dua-duanya aja selamat malam oke selamat malam tes suaranya Pak siap malam? iya saat malam udah oke udah cukup jelas ya walaupun di mobil terus berkarya Pak Ruyandi saat ini menjadi direktur utama rumah sakit UKI ya Pak ya? iya betul dan juga sekaligus dosen pembimbing klinis di fakultas kendokteran UKI juga ya silahkan Pak langsung saya serahkan saja saya remove spotlight saya dan waktu sekarang untuk Bapak menyampaikan silahkan ambil ya ambil ya start ya kita mulai ya ya Pak prostat adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang meliputi penis ya meliputi penis prostat vesikula seminalis dan testis prostat terletak tepat di bawah kandung kemi dan di depan rektum jadi ilmu urologi itu mempelajari bukan saja ginjal dan sistem kemi tapi juga dia mempelajari yang namanya genitalia pria organ seks pria kalau seks wanita itu adalah obstetik ginekologi jadi bagian-bagian disfungsi ereksi apakah itu juga adalah apa namanya ejakulasi dini atau ke segala bentuk invertilitas ya itu nanti semuanya larinya ke urologi selain memang penyakit-penyakit ginjal selalu kemi sampai kepada apa namanya fisika urinaria ada batu ada kanker ada ada inkontinensia urin gak bisa buah air kecil dan sebagainya cukup luas sehingga ini akan terus berkembang ya nah inilah organnya kalau kita mau lihat organ prostat itu ada bladernya itu kandung kemi di bawah blader langsung prostat dan dia melingkari yang namanya uretra atau saluran kemi keluar ada penis ada uretra ada testis ya dan juga kita lihat ada di belakangnya ada rectum ya ada sphincter urinary ini yang bisa nahan buah air kecil kalau ini kendor maka akan beser orang bilang aduh kok saya gak bisa nahan ya nah gitu kurang lebih baik prostat normal dan hiperplasia disini saja ya ini dia contohnya ya kalau kita perhatikan ini prostat sebelah kiri normal lihat kita perhatikan saluran buang air kecilnya atau uretranya itu lebar tapi kalau enlarged prostat atau hiperplasia prostat dia membesar dia teken dia teken apa dia teken saluran kemi jadi jangan heran kalau kemudian saluran keminya itu membuat dia tidak bisa buah air kecil atau kalau buah air kecil kalau sempit gimana mesti mengedan nah kalau mengedan nanti banyak problem-problem berikutnya kita dengarkan saja dulu keterangan tentang prostat nah prostat adalah sebuah jaringan kapsul jaringan ikat yang mengandung serat otot mengelingi prostat prostat ini membuat prostat terasa elastis saat disentuh diteken kita lihat dia lembut kadang-kadang lembut kadang-kadang seperti neken apa karet nah gitu prostat ukurannya sebesar walnut atau kenari dan mengelilingi uretra nah uretra itu tabung yang mengusahkan urin dari kandung kemi keluar ya posisi dan ukuran sekarang tadi udah bilang tadi dari 70% jaringan kelenjar jadi dia isinya kelenjar tapi juga ada 30% jaringan fibromuskular atau otot ya beratnya sekitar 20 gram besarnya juga sekitar 20 cc kurang lebih nah ini dia fungsi utama prostat fungsi utama menghasilkan seminal plasma itu cairan yang membawa sperma keluar dari tubuh seorang pria saat mengalami ejakulasi nah perlu saya sampaikan dalam satu cc air mani itu mengandung jutaan sperma ya cairan ini membantu sperma tetap hidup oleh karena berisi aneka substansi antara lain apa ada prostaglandin ada fructosa ada asam trik carboxilat citric acid atau seng atau zinc dan juga ada prostat spesifik antigen nah dari air mani prostat itu nyumbangnya 20-30% sisanya dari vesikoseminalis dan testis ada 5% ya cairan dalam air mani membantu sperma melakukan perjalanan ke uretra dan bertahan dalam perjalanan menuju sel telur yang penting untuk reproduksi ya jadi terus sampai ke dalam organ seks wanita nah cairan prostat sedikit asam tetapi komponen semen lainnya membuatnya basah secara keseluruhan hal ini untuk menangkal keasaman vagina dan melindungi sperma dari kerusakan nah yang menarik ini dia menutup uretra saat ejakulasi eh sorry ejakulasi ya selama ejakulasi prostat berkontraksi dan menyemprotkan cairan prostat ke dalam uretra disini ia bercampur dengan sel sperma dan cairan dari vesikula seminalis untuk menghasilkan air mani yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh ya ketika prostat berkontraksi selama ejakulasi itu dia menutup lubang antara kandukumi dan uretra supaya supaya air mani dan sperma tidak ke belakang tapi dorong ke depan istilahnya kalau orang mau bilang prostat itu adalah pampu pompa sanyo jadi kalau pompa sanyo tidak berjalan biasanya air tidak puncerat sama juga kalau prostat tidak berkontraksi atau prostat prostat kecil atau prostat yang sudah dioperasi biasanya tidak bisa ada ejakulasi tidak bisa menyemprot air maninya itulah sebabnya dalam situasi anatomi yang khas tidak mungkin buang air kecil dan ejakulasi secara bersamaan jadi tidak mungkin ejakulasi bersama-sama dengan air dengan air pur oke oke sorry ya suaranya sementara hilang Pak mungkin sinyalnya bisa di off video mungkin lebih lebih jelas suaranya ya teman-teman karena Pak Riani sedang di mobil mungkin sinyalnya terputus saya sambil baca aja ya biar ada audionya paling tidak jika Anda pria terutama berusia di atas lima tahun Oke kayaknya terputus ini terpental ya Oke sementara penonton ya Iya Pak Oh ada ini ya Oke sorry sorry saya ulangi saya terus lakukan tadi kayaknya terpental nih nah udah saya pesen lagi screen lagi start broadcasting nanti kalau dia mau nanya silahkan ya ya sekarang kita bicara gejala prostat ini ya nah jika Anda pria terutama berusia di atas 50 tahun dan memiliki gejala seperti berikut pancaran kencing lemah kenapa lemah ya karena kan ketekan salurannya oleh prostat kedua pancaran kencing terus karena ya jadi dia bisa kalau dia tekan kencang keluar lalu dia lemah lagi berhenti dikencang lagi keluar jadi kayak mesti ngeden ngeden gitu ya yang ketiga tidak lampia saat berkemi kenapa karena waktu dia buah air kecil sebagian keluar sebagian tertahan itu yang bikin orang ingin kencing lagi ingin kencing lagi sudah kencing karena nggak nggak keluar semua kalau udah begini ini tanda-tandanya kita mesti segera dia obatin kalau nggak lama-lama sisanya makin banyak jadi sumber infeksi nanti ya tapi kita dengar terus ya nah keluarnya sih sisa kencing selama beberapa detik pada akhir berkemi ini sudah keluar masih netes netes ya pakai itu kadang-kadang kalau orang kena prostat jangan heran ya udah 50-60 tahun suka jatuhnya ke ini kena sepatu atau ke lantai ya kalau anak-anak kan kalau masih muda kan langsung ke toilet tapi kalau kena prostat ya bisa netes-netes jadi toiletnya jadinya pelantainya jadi basah berikutnya frekuensi kencing yang tidak normal ya karena nggak bisa habis ya kencing lagi buah air kecil lagi biasanya kalau orang bilang suka pakai lebih alusnya pipisnya gitu standarnya saya bilang buang air kecil tapi kadang-kadang kita juga gunakan pencing ya ya tergantung kepada siapa kita bicara kalau ibu-ibu ya paling itu ibu pipisnya berapa kali anak-anak gitu ya sampai kalau orang tua standar dia bilang pencingnya aja ya yang berikutnya terbangun di malam hari karena sering buang air kecil nah ini sangat mengganggu tidur nanti 2 jam bangun buang air kecil lagi 2 jam bangun ada lagi yang tiap jam bangun ada lagi yang lebih gawat setengah jam bangun setengah jam bangun aduh kelihatan tuh kalau datang kontrol mukanya loyong ngantuk kenapa ya bangun bangun terus nah ini menyebabkan dia makin tua kenapa karena kan orang perlu tidur sampai hormon melatonin bekerja kalau hormon melatonin tidak bekerja maka fungsi hormon melatonin kan banyak fungsinya salah satu yang penting adalah menggantikan sel nah kalau dia bangun-bangun terus hormonnya nggak bekerja baik yang tua makin tua ya karena nggak nggak ada pergantian sel tapi kalau tidurnya cukup bangun-bangun seger lagi kayaknya awet muda terus gitu ya oke lanjutnya terbangun di malam hari karena sering buang air kecil terus sulit menang buang air kecil saya tanya pak bapak ke gereja aduh mau sih cuman kalau udah buang air kecil nggak tahan ya buang air kecil aduh nanti mengganggu saya baru buang air kecil nanti masuk lagi nanti masuk lagi saya keluar lagi nanti masuk lagi ah udah lah di rumah aja jadi bayangkan ya bukan itu saja nanti diajak ke pesta nggak mau diajak ke kemana-mana nggak mau kenapa takut buang air kecil katanya saya nggak tahan nah biasanya nanti keluarga bilang udah pakai pampers udah pakai pampers udah pakai pampers pun nanti aduh kohesi-kohesi kenapa ini mau mau buang air kecil udah pakai pampers udah penuh udah penuh nah oh repot sekali ya lalu-lalu rasa sakit buat berkemi nah kalau udah sakit udah infeksi tuh ya terus kencing berdarah nah karena biasa ngeden ngeden terjadi pecah pemeluh darah nah itu juga udah mulai tapi contohnya suatu hari abang saya cerita kencingnya berdarah ha kemudian 80-an dia bilang segera datang sih pak begitu datang saya periksa prostatnya dengan rektal tuh saya pakai colok dugur saya raba aduh keras aduh kanker nih saya bilang langsung saya periksa PSA-nya udah tinggi sekali sampai udah nontok ya saya langsung operasi itu empat tahun yang lalu sekarang normal ya ya kankernya sudah berakhir jadi menarik sekali kanker prostat itu mudah diobati ya asal dia belum menyebar ya oke nah akibatnya masalah prostat ini juga repot nih ya masalah prostat juga dapat menyebabkan masalah pada fungsi seksual ya jadi ya saya tanya pak udah satu prostat berapa lama ya sekian bapak ada hubungan dengan suami istri aduh udah lama kenapa ya nggak ada itu habis urusan kencing aja udah repot gimana hubungan gitu sampai ke situ larinya nanti juga masalah protat infeksi seluruh kemi nah repotnya infeksi seluruh kemi ini bisa infeksi retrograde naik ke atas ke ginjal ya jadi udah kena ginjal wah udah repot itu berarti bisa larinya gagal ginjal cuci darah ya makanya itu jangan anggap remeh prostat ini kalau nggak diobatin yaudah lari ke atas nah karena tiba kencingnya tidak tidak keluar sisa-sisa banyak infeksi infeksi bentuk batu ya nah jika seorang tidak buang air kecil sama sekali mereka harus segera mencari petong medis aduh sakitnya luar biasa nih kalau nggak bisa keluar aduh ah menjadi aduh ah dia ketak kesakitan sekali kasihan nih memang itu teman satu teman kayak udah mau mati ya sih kalau udah penuh di bawah aduh kok katanya jadi jangan ditunggu sampai nggak bisa bencing ya segera ke dokter nah saya cerangin aja deh kapan seorang ke dokter urologi satu bisa nyeri buahnya kecil atau setelah ejakulasi jadi karena di prostat infeksinya biasanya waktu prostat memompakkan air mani itu sakit ada kalanya air maninya ada darahnya itu juga udah harus segera ditangani ya jadi air mani lihat ada darah katanya nyeri pada penis grotum atau area atas grotum dan anus atau perut bawah ini prostatitis jadi prostat ini bukan saja pada orang tua itu kalau 50 tahun ke atas tapi kalau radang dari anak muda sampai orang tua bisa kena radang prostat ya 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 apalagi darah dan urin nah itu bisa karena ca ya bisa juga oleh karena dia banyak karena dan ya ketidak nyamanan parah di perut nah itu bisa karena kandung keminya penuh tuh nah aliran urin yang lemah atau menetes dia akhir buah kecil ini kejala umumnya ya apalagi sekarang kalau udah demam menggigil atau nyeri tubuh kesulitan mengendalikan mengendalikan kandung kemi aduh seperti menting atau menunda air kecil jadi dia mau nahan gak bisa dol istilah orang beser ya atau ketidak mampuan untuk mengosankan kandung kemi sepenuhnya nah itu yang dikatakan ada sisa nah itu emosi segera tuh karena kalau udah mulai banyak sisa lama-lamanya lebih banyak lama-lama gak bisa keluar pencingnya yang paling parah lagi urin dengan bau atau warna yang tidak biasa nah urinnya keruh atau udah bau karena ada nanahnya itu udah tindakan medis ini sudah gak jangan dianggap remeng inget ya jadi kita lihat bahwa ini kenyataan nah sekarang ada PSA nih kenapa sih PSA mesti diperiksa prostat spesifik antigen jadi ini spesifik hanya pada PSA protein yang dikeluarkan oleh kelinjar prostat dalam seminal plasma kenaikan PSA tidak berarti pasti kanker prostat oleh karena karena sebanyak 15 persen kanker prostat tidak meningkatkan kadar PSA ya tapi itu sebenarnya sih ya bisa kita gak tahu tapi udah keras ya sementara kanker ganas bisa meningkatkan PSA sampai 20 kali lipat lebih banyak ini kan statistik bisa aja alatnya rusak oke ini yang di luar ya kadang prostat itu ya prostat itu 0 sampai 4 nanogram per mililiter ya jadi umur-umur naik 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 ya tapi gak lebih dari 1 sampai 3 pun gak apa-apa tapi kita udah ceriga 4 sampai 10 udah curiga tuh ya apalagi di rabak ada ada nodul ada yang keras ah itu udah biopsi aja ya kenaikan kadar PSA bisa terjadi pada satu benign prostatic hiperplasia ya dulu orang bilang benign prostatic hipertropi tapi sekarang ketahuan bukan membesar dia bertambah-tambah jadi gitu kalau hipertropi besar selnya tetap tapi selnya tambah besar kalau hiperplasia selnya bertambah tidak banyak nah gitu walaupun juga besar kedua peningkatan faktor usia ya artinya kalau usia makin lanjutkan tadi naik atau prostatnya besar benar saya lihat prostat biasanya 20 bisa sampai 100 loh tapi tetap aja masih bisa bisa buat kecil karena kalau prostat itu membesarnya keluar tidak neken ke dalam ya enggak ada masalah kanker prostat empat olahraga seperti bersepeda nekuda atau hubungan seks bisa meningkatkan PSA waktu saya bikin penelitian dengan meminum alkohol juga bisa naik ya infeksi poin kelima juga naik ya jadi istilahnya prostat besar kenapa umumnya satu karena besar prostatnya dua karena infeksi ketiga karena keganasan kalau tapi kalau keganasan naiknya tinggi sekali kalau infeksi kasih obat dia turun senormal lagi testosteron itu bicara testis ya nah ini saya langsung saja gambarnya lihat ini dia nah ini gambarnya kita lihat gambar kiri prostatnya kecil di sebelah kanan prostatnya besar di kiri itu kosong kan di kanan sudah keluar urinya cuma setengah sebagian sisa nah sisa ini makin lama makin banyak akhirnya benar-benar gak bisa luar kecil ya oke pembesaran prostat nah lihat kan ini nomor satu normal dua udah mulai menyempit ya menekan dan mulai menonjol ke atas sedikit grade berikutnya makin besar makin menonjol di keatas kalau yang keempat udah nonjol nah kalau udah nonjol itu udah berat perhatikan semakin besar kelejaan prostat maka kemungkinan penyempitan saluran kencing yaitu uretra semakin sempit dan menonjol ke atas ke dalam buli-buli jadi bukan saja dia mengedan susah kalau membuat kecil mesti mengedan tapi juga akibatnya dinding bulinya itu jadi bisa terjadi kantong-kantong nanti ya karena neken jadi yang melebar malebar meneketnya ini gambar sengaja saya bikin prostat problem Arno no fun gak lucu kenapa karena frekuensi sering kedua urgency kalau udah mau kencing itu gak tahan mesti buru-buru gak bisa tunggu oh enggak buru-buru ketiga malam hari mengganggu ini kan lagi tidur bangun kencing netes belum lagi ada darahnya belum ada infeksinya belum lagi apa pancaranya kemudian juga terjadinya berulang-ulang nah ini contoh lain ya ini contohnya prostat hipertropi sebenarnya sekarang udah hiperprasia ya sebelah kiri yang kedua prostatitis yang ketiga batu batu di prostat ini kalau prostatitis dan batu ini mesti dikerok karena infeksinya nempel di batu susah diobatin nah prostatitis itu berobatnya kadang-kadang bisa tiga bulan makan antibiotik bisa berapa? tiga bulan makan antibiotik kalau enggak bisa enggak sembuh-sembuh nah yang kanan seaprostat jadi ada pemeriksaan ya satu rektaltusi dua rektaltusi itu pakai handscone kita masuk penting enggak? penting karena kalau prostatitis tidak bisa diperiksa dengan USP CT scan enggak bisa juga tapi kenapa? rektaltusi colok dubur caranya gimana? diteken aja prostatnya prostatitis itu diteken keras enggak bakal sakit tapi begitu di infeksi kita akan bikin aduh 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 wah itu antibiotik masih masuk dan antibiotiknya minimal dua minggu satu bulan bisa tiga bulan non-stop tuh sampai sembuh tapi jangan makan cabe kalau gitu ya jangan juga BAB nya susah wah itu biasa enggak sembuh-sembuh apalagi kemana-mana naik motor wah ketekannya juga enggak sembuh-sembuh sampai prostasi nanti orangnya kedua uroflometri nanti ada gambarnya lihat pancarannya ketiga USG keempat MRI biasanya dilakukan kalau mengetahui adakah keganasan berikutnya biopsi kalau kita curiga satu keganasan sisoskopi untuk meneropong ke dalam gambar-gambarnya ya kalau uroflometri kayak gini hasilnya nah ini dia dari mereka buang R kecil kalau naik kalau 30 ya 30 tinggi gitu turun cepat jadi siapa diantara suami-suami ya atau bapak-bapak suami artinya ini ngomong ke istri-istri ya kalau istri-istri punya suami buang R kecilnya lama itu udah penyakit itu nggak boleh lebih dari 20 detik 30 detik selesai buang R kecil kalau udah semenit itu sudah calon pasien itu jadi nggak boleh buang R kecil lama gitu nggak bisa normal cuma 30 detik paling lama 20 detik lah ya nah kalau gambarnya begini naik terus turun kami selalu periksa tuh kalau ceriga periksa nah ini paling enak kenapa? pastinya nggak dipapai cuma buang R kecil doang tapi dia nusah ketahuan ya gambarnya gitu tapi kalau dia nggak pernah naik rata terus itu striktur striktur itu penyempitan biasanya dan yang sangat memprihatinkan striktur itu pengobatannya seumur hidup kenapa seumur hidup? ya suka berulang berulang lagi sakit lagi sakit lagi dia jadi nggak enak lah ya nanti bisa didiskusikan berikutnya lagi nah ini kalau pakai USG lihat kan yang sebelah kiri gambar dari atas kalau USG sebelah kiri yang kanan dari samping jadi oblik pemberikan oblik kelihatan tuh prostatnya nongol ke atas wah itu gede ini kalau udah gini ya kalau ada batunya biasanya putih-putih pada batu ada kista juga kadang-kadang ada kista di mana? di prostat ada kista nah ini lihat sampai kalau gede begini naiknya ke atas ya nah ini kalau kita melakukan operasi atau tindakan diagnostik boleh sidoskopi kita lihat nah jadi kita nggak usah terompong ke bawah kepala kita dulu saya gitu turun ke bawah mata saya dengan alatnya gitu ya tapi sekarang sudah ada televisi jadi kita enak kayak gini aja santai terus tapi kita lihat bukerok juga ngeroknya apa? nonton TV kita ngeroknya kerok-kerok-kerok gitu nah kayak gini nanti dulu kayak gitu tuh Mata kita langsung mesti lihat ke kalatnya tapi sekarang kadang-kadang udah ada televisi ya enak tur-tur artinya trans-retrosection of prostate ini dikeroknya jadi lancar lagi cuman ini udah pada orang tua ya 50, 60, 70, 80 tahun pasien saya yang penting dia sehat bisa dioperasi nah ini dia ya ini ada ini yang terlihat tuh waktu ditropong kita lihat itu kiri kanan tuh prostata yang melebar nempel berarti ya yang ini yang bikin apa bongar kecil susah sampai udah nempel ya ini kan ini kan teropongnya kasih lihat oh oh oke ya baik itu dulu ya nanti kita bisa masuk diskusinya ya silahkan Mbak Jarot ya terima kasih Pak Ruyandi luar biasa ya temen-temen masih jam 8 kurang 15 jadi waktu banyak untuk pertanyaan dan pertanyaan juga sudah banyak banget tapi sebelum pertanyaan ya sebelum tanya jawab ada yang numpang lewat dulu promo dulu ya Pak Ruyandi juga istirahat dulu bisa melihat mau baca-baca pertanyaannya tapi sebentar saya putar satu video setelah itu saya akan berikan juga Pak Indra ya mengenai jus untuk prostat wah keren ya oke tapi sebentar saya akan putarkan genomic diet terlebih dahulu ya hampir semua penyakit tidak menular yang ada saat ini entah penyakit gantung kanker diabetes dan sebagainya stroke hipertensi penyebabnya adalah karena obesitas oke diet itu artinya adalah pengaturan pola makan jadi dengan mengonsumsi saat gisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita hmm sangat fatal yang bahayanya apa? misalnya yang pertama dari kuantitasnya ya misalnya salah pengaturan kalorinya artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar tanah target atau bahkan termasuk dalam malnutrisi yang kedua dari segi kualitas misalnya kita salah memilih komposisi dari satisinya contohnya misalnya diet tinggi lemak ternyata tinggi lemaknya salah lemak yang dipilih salah resikonya apa bahayanya? dapat menyebabkan gangguan kardiofaskular bahkan sampai kematian dan juga contohnya misalnya diet tinggi protein kalau misalnya diet tinggi proteinnya salah tentunya ini juga dapat membebani ginjal yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal gangguan tidur gangguan mood bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit penyakit ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi jangan sampai salah diet diet genomic itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutrigenetik dan juga nutrigenomic nutrigenetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme satisi dan sebaliknya nutrigenomic yaitu bagaimana suatu satisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang artinya diet genomic itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik anda keunggulan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik sementara kalau diet yang lain bisa saja tidak cocok untuk semua orang target dari diet genomic ini sebenarnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif bahkan target ini sebagai preventif artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang berisiko yang sudah terdeteksi dari pemerisaan genetik anda dan penurunan berat badan itu bisa kita sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat ya your gene can tell you what to eat and your gene juga can tell you what to avoid to eat dan selain itu diet genomic juga bisa dilakukan di semua kalangan usia dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin jadi dengan pembersihan gen ini kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih sehingga kita bisa memutuskan saya mau jalankan pola makan saya seperti apa ya diet itu sangat penting karena diet itu menjadi pilar bagi kesehatan tubuh kita dengan melakukan diet yang benar artinya melakukan diet yang sehat kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita bagaimana diet yang tepat diet yang tepat dan the best diet is diet genomic ketika anda melakukan diet genomic anda tidak melakukannya untuk diri anda sendiri tapi juga anda melakukannya untuk anak dan cucu anda nantinya you are what you get pola makan ya dalam pola hidup sehat ada pola makan pola minum diet bukan sebagai menyiksa tubuh untuk hanya turun berat badan tapi lebih ke pola makan pola minum nah misalnya beberapa diet yang sering saya sebut ya berkali-kali saya sebut bukan nyinyir atau njelek-njelekin diet orang lain tapi diet yang ekstrim sampai enggak makan sayur padahal disitu ada serat ada mineral ada multivitamin enggak makan buah disitu ada antioksidan ada vitamin enggak makan herbal itu antioksidan juga nah kalau ini berlangsung lama apalagi laki-laki lalu likopen dapat dari mana karena orang bisa terkena prostat itu karena kekurangan likopen yang ada di dalam tomat dalam stroberi dalam beberapa sayuran juga seperti brokoli mengandung likopen kalau ada orang yang makan tomat itu enak misalnya begitu ya nah kemarin saya punya teman juga terkena prostat sama dokternya yang memang terbaik adalah tomat tapi kalau enggak bisa dicampur atau apel dan stroberi betapa hebatnya daya kesembuhan juga dari makanan yang tepat makanan yang tepat itu obat nah kalau kita makannya bener sebenarnya enggak akan sakit tapi kalau sudah sakit pun kita masih bisa sebenarnya mencoba terlebih dahulu untuk menggunakan buah-buahan sayur-sayuran sebagai obat nah makanya kalau ada diet yang tidak makan sayur tidak makan herbal mungkin buah bisa dipahami misalnya yang kayak saya saya diabet ya saya tidak makan buah yang manis ya mangga pisang rambutan leci tapi kalau tomat saya tetap makan tiap hari saya gula-gula bisa kok seratus-seratus puluh bisa enggak minum obat saya enggak pakai insulin kalau dulu gula udah 400-an tapi yang tidak saya makan ya nasi, bakmi, roti, ubi-ubian kadang-kadang ubi ungu kalau gulanya lagi seratusan saya makan ubi ungu karena disitu ada antioksidan yang luar biasa jadi saya tabrak karbonya sedikit enggak masalah gula enggak harus dua digit kok Anda bisa seratus-seratus sepuluh udah bagus banget daripada kekurangan vitamin yang lain kekurangan antioksidan yang lain nanti gulanya turun tapi kena prostat, kena kanker kena otoimun, ginjalnya rusak waduh akan banyak masalah jadi teman-teman hati-hati dengan memilih sebuah pola makan pola minum atau diet kalau sampai sudah terlanjur misalnya prostatnya bermasalah ginjalnya bermasalah tadi Pak Ruyani udah jelaskan mengenai urologi itu arealnya bisa berawal dari prostat tapi merempet juga sampai ke ginjal nah sebelum kita lanjutkan tanya-jawabnya banyak sekali yang sudah bertanya kita akan menyampaikan mengenai jus yang bagus untuk prostat saya hubungin beberapa dokter nutrisi dan saya sampaikan ke Pak Indra Pak Indra ini Pak untuk jus prostat Pak yang diputar dengan putaran tinggi sehingga rasanya itu akan keluar jadi kalau orang misalnya aduh tomat gak suka rasanya ini sayang online nanti dalam camp jadi saya umumkan juga nanti 28 maaf 29 dan 30 April kita akan ada camp saya Pak Ruyani Utasoid dengan Mas Kunggung jadi nanti yang lebih banyak ngajar adalah Pak Ruyani Utasoid dan Mas Kunggung saya lebih banyak di online sebelum dan sesudahnya jadi sebelum camp akan ada 10 sesi setelah camp masih ada 21 sesi selama camp ada 7 sampai 8 sesi mengenai kebugaran seksual di dalamnya termasuk kesehatan prostat butuh camp karena nanti ada butuh untuk pengukuran-pengukuran tertentu kalau diukur itu gak bisa online dan Anda bisa daftar dari sekarang karena kita akan mulainya 29-30 April campnya tapi ada 10 sesi sebelum camp jadi Anda bisa mendaftar duluan bisa bayar cicil dari sekarang untuk camp kebugaran seksual selain prostat juga akan bicara mengenai ejakulasi dini gimana caranya dari 1 menit bisa 30 menit 1 menit 15 menit tadi itu kalau pompanya udah gak bener gak bisa muncrat gak bisa ejakulasi kenceng susah gimana mau seks mari kita bisa bereskan kita bisa sembuhkan kita bisa normalkan ya tentu butuh pelajaran yang cukup banyak sudah dihitung itu onlinenya itu butuh 31 sesi dan campnya 7-8 sesi nanti saya pos ulang di WA Grup Pola Hidup Sehat mengenai camp kesehatan prostat dan seksual ini nanti di campnya sendiri akan ada Pak Ruyandi Butasoid untuk mengisi 2 sesi oke sekarang saya serahkan saya panggil Pak Hindra silahkan Pak Hindra untuk jus prostatnya jus kesehatan prostat silahkan Pak Hindra suaranya bisa di ya belum keluar apa sih ilang suaranya oke tes udah oke udah oh tadi saya mungkin itu sebentar Pak oke ya baik ya baik terima kasih Pak Jarot Pak dokter Ruyandi juga ya jadi ini saya minta waktunya sedikit saya pikir info ini bagus sebab beberapa waktu yang lalu minggu lalu kami ada seminar melalui Zoom juga bersama dokter Samuel Utoro spesialis kisi klinik MRCC ya nah disini saya mau bagikan apa yang disampaikan oleh dokter Samuel Utoro ini sebuah peronan prostat yaitu merebus tomat jadi tomat kalau mentah menurut beliau hanya vitaminnya saja tidak ada satlikopen nah satlikopen itu bisa didapat salah satu ya dengan dikukus direbus digongseng gitu nah disini bagi Bapak Ibu yang memudahkan kami punya alatnya blender yang bisa merebus tomat ya karena memang dia mempunyai pemanas ya nah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saksikan aja ya cara merebusnya dengan blender sehingga kita mudah sekali gunakannya ya tinggal pencet tombol terus diamkan udah nanti jadi oke silahkan Eka di-share tomatnya sekarang saya akan coba merebus tomat ya tujuannya apa agar tomat setelah direbus akan mengeluarkan satlikopen tapi kalau kita makan mentah hanya vitaminnya saja jadi dengan esisi mengema cooking blender itu sangat mudah merebus tomat sehingga mengeluarkan dikopen dan langsung di blender jadi otomatik menggunakan esisi mengema cooking blender memudahkan kita sangat mudah sekali saya akan buktikan untuk membuatnya pertama saya berikan air serak 400 cc kemudian tomatnya juga 4 saya taruh 1 2 3 4 ya kemudian saya tutup dimiringkan seperti ini lalu pakai style secara herb karena ini termasuk jenis herbal ya secara style pakai selek pindagrin soap herb kita ambil 15 menit 15 menit start biarkan sampai dia mendidih airnya dan sampai tomatnya itu pecah kulitnya kita tunggu sekarang mulai diproses nah kita lihat sudah mendidih lihat bergelembung-gelembung terus ya ya kita lihat sekarang tinggal 30 detik lagi kulit tomat sudah sudah kelihatan sekali pecah berarti ini saat likopennya sudah keluar nanti sampai 00 detiknya blender ini akan berputar ya menghaluskan menghancurkan nah setelah dingin baru saya berikan minyak jaitun untuk mendapatkan likopennya tapi setelah dingin ya diberikannya oke nah ini dia lihat pas 15 menit tadi lihat hasilnya sudah begitu halus sekali sempurna sekali tidak ada hasil tidak ada yang tersisa ya semua tomatnya habis nah nanti kita tinggal tunggu dingin baru saya berikan minyak jaitun tapi setelah dingin ya oke nah setelah tomatnya sari tomatnya sudah dingin baru baru berikan berikan saya berikan disini organic extra virgin coconut oil nah ya dua untuk mendapatkan likopennya ya jadi disini tomatnya bercampur bercampur dengan virgin oil maka baru terjadinya likopen sekian informasi terima kasih ya itu satu video yang boleh saya sharingkan jadi menurut dokter Samuel tomat yang sudah direbus terus dingin baru keluar likopennya setelah dicampur dengan minyak jaitun atau virgin oil ya nah oke jadi saya mau tawarkan juga nih bapak ibu kemarin untuk penawaran kami ada yang tanya mengenai harga waktu kemarin ya saya buka penawarannya eka boleh tampilkan ini masih ada tiga masih ada tiga apa ya tiga kandidat yang bisa mendapatkannya kan kemarin jatahnya masih ada tiga nah ini 7 juta setengah harganya ini bisanya apa saja banyak tuh bapak ibu bisa lihat bisa blender bisa masak masaknya apa saja bisa susu kacang bubur kacang ijo bubur nasi herbal terus bisa juicer bisa smoothie bisa blender ya jadi kecerangannya banyak sekali memang ya jadi bukan hanya ini nah tadi yang seperti saya bilang bapak ibu disini saya mau hadiahkan satu kuali ya hadiahnya plus masih ikut juga kemarin kualinya coba bisa nah ini kualinya adalah kuali yang dimasaknya apinya hanya sampai air mendidih maksudnya di atas kompor setelah airnya mendidih api kompor dimatikan supaya apa bapak ibu vitaminnya tidak rusak itu pertama kedua dia anti lengket ya jadi walaupun stainless tapi anti lengket ya nah kalau ada videonya yang demo yang kualinya pecah ada gak Eka udah siapin belum Eka ada gak yang kualinya ini menarik sekali yang belum oke oke sorry baik nah jadi singkatnya bapak ibu saya mau kasih penawarannya ini masih ada kan tadi tujuh setengah tiga orang pembeli pertama saya hadiahkan potongan harga satu juta dengan hadiah kuali jadi harganya enam juta setengah silahkan hubungi kemana ini bapak ibu catat saja di screen karena nah ini dia 0813 8188 4342 0813 8188 4342 di screen share aja ya bapak ibu ya karena ini penawarannya hanya tiga nih jadi harganya dari tujuh setengah menjadi enam juta lima ratus plus hadiah kuali hubungin di 0813 8188 4342 itu dia hanya tiga orang saja terima kasih Pak Jarod terus sama Pak Royandi juga tapi satu lagi Pak Jarod izinkan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Doktor Royandi sebagai ucapan ucapan saya berterima kasih saya mau hadiahkan satu blender untuk Pak Royandi Doktor Royandi nanti saya minta alamatnya Doktor ya saya kirim ke tempat Doktor nih terima kasih terima kasih kemurahannya nih luar biasa oke mantap ya saya tambahkan sedikit dulu ya tadi sebenernya ketika tomat tidak dipanasi ya likopennya ada tapi tidak sekuat jadi ketika dipanasi itu menguatnya tiga sampai lima bahkan ada yang bilang sampai tujuh kali lipat jadi kalau dimakan mentah ya ada kan ada di dalamnya tapi begitu dipanasi dia menaiknya tiga sampai lima kali lipat nah likopen ini larut dalam minyak maka ketika ditambahkan dengan virgin coconut oil atau virgin coconut oil atau olive oil maka nanti likopennya ini kan larut dalam minyak sehingga bisa diserap oleh tubuh ya jadi tanpa dikasih minyak pun likopennya ada tapi dia tidak tidak mudah diserap oleh tubuh karena beberapa vitamin itu kan larut dalam air vitamin C misalnya tapi likopen termasuk yang larutnya dalam minyak nah itu sebenernya penjelasan kenapa harus ditambahkan minyak ya oke itu biar biar ya diluruskan setakutnya Pak Indra salah tangkep dari Mbak Samuel ya jadi nanti bisa misleading oke nah ini Pak Ruyandi pertanyaannya banyak sekali malam hari ini saya akan bacakan dari atas saja ya ijin pertanya Pak air manis saya hanya satu di tiga tetes dan tidak memenuhi volume yang diinginkan akhirnya saya dioperasi untuk mengambil sperma di Malaysia lalu dapat tiga tabung tapi ketiga tabung tersebut tidak ada satupun sperma yang bergerak apakah ada solusinya padahal saya tidak merokok tidak minum minuman beralkohol ini apa ini juga berhubungan sama prostat ya air manis saya sedikit banget begini iya langsung jawab apa gimana langsung aja Pak nanti saya bisa baik jadi saya nggak ngerti kenapa mesti ke Malaysia ke Malaysia untuk meniksa prostat tapi nggak apa-apa itu hak orang kok jadi gini ya biasanya kita harus periksa dulu kalau kita ingin tahu tentang masalah sperma kita ada beberapa pasien dari objin biasanya periksa wanitanya dulu prianya dikirim ke saya nah salah satu penyebab daripada prostatnya nggak bergerak atau prostatnya kurang atau prostatnya bergerak tapi nggak banyak ya salah satu karena ada pemanasan di dalam pabriknya itu di testis kenapa karena ternyata ada yang namanya varikokel varikokel itu membuat suhu daripada testis itu meningkat nah perlu diketahui bahwa yang namanya sperma itu memang secara alam ditaruh Tuhan tempatnya di luar tubuh yaitu di testis dengan keistimewaan kulit daripada skrotum itu mempunyai kemampuan men meng apa namanya mengkerut atau memelar kenapa kalau dia panas dia melar supaya supaya tujuannya adalah supaya udaranya jangan terlalu panas kalau dia dingin dia mengkerut supaya suhu dalam testis itu atau biji lah gitu itu stabil itu hebat sekali Tuhan ciptakan makanya itu orang-orang ya yang yang hidupnya sehari-hari ingin punya anak itu jangan pakai celah dalem yang ketat lalu yang tebal sampai keringetan itu berarti udah keliwatan itu apalagi pakai celah dalemnya yang linen ada seperti pakai celah berenang waduh itu panas sekali makanya itu orang Jepang untuk keluarga berencana mereka ngapain mereka berendem ya mereka cuman berendem aja dia panas lalu ya rusak semuanya itunya testisnya espermanya untuk tiga sampai lima hari jadi gitu aja KB KB-nya berhasil nah kita mau punya anak tapi pakai caranya ketat ya terus panas ya akibatnya ya aliran darah nggak jalan ya apalagi duduk sering duduk lalu di duduknya di bawah mobil jok mobil yang bawahnya ada mesin udah lengkap cukup panas udah itu jadi nggak boleh panas karena sudah diciptakan ada di luar nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa spermanya nggak bergerak ya makanya itu mesti nggak usah jauh-jauh ke Malaysia dulu di periksaan di sini nanti biar saya tahu ya di kita juga lengkap pemeriksaannya ongkos-ongkos jauhnya aja udah bisa buat periksa lengkap analisa sperma di rumah sakit uki ya Pak ya iya boleh oke jadi praktek di sana ya Pak nomin di rumah sakit uki ya jadi itu lah yang dikatakan jadi kita udah sangat maju loh aduh dokter-dokter kita udah jadi pembicara-pembicara internasional di luar ya maju uki lagi maju urologi Indonesia transplantasi kita tahu nggak di RSM udah ratusan kenapa transplantasi pergi ke luar negeri ya udah gitu di jam ada BPJS-nya bayar 250 juta aduh murah-murah lah BPJS tuh mau sakit jantung mau sakit ini dijamin walaupun tidak 100% ya tapi kan lumayan kebantu banyak oke kembali ke topik ya jadi nanti saya kalau ditanya gitu ya mesti diperiksa dulu ya organnya dulu apa yang terjadi apakah dia ada prostatitis karena prostatitis kan panas tuh itu semua spera luar situ mati itu bukan mati ya kelojok kepanasan oke nyambung nyambung hal itu berarti apa laki-laki sebenarnya jangan pakai celana jean yang ketat-ketat ya pak ya iya jadi kalau dia udah kakek-kakek sih nggak nggak apa-apa ya pakai jeans yang elastis nggak apa-apa gitu yang penting jangan panas apalagi kalau anaknya udah banyak sih nggak apa-apa ya kalau ini dalam proses untuk mempunyai anak ya jaga dia mesti di luar sejuk ya gitu sehatan pakai sarung ya pak ya oke saya baca lagi pertanyaannya selamat malam dokter saya pria usia 56 tahun saya sering anyang-anyangan kencing tidak tuntas beberapa hari lalu ke dokter urologi dikatakan prostat saya membengkak dan diberi obat harnal O.C.A.S. Tamsulosin hidroklorid 400 mg prolong rilis film kotet apakah obat ini bisa mengurangi bengkak apakah ada solusi lain untuk kasus yang saya alami atau lakukan operasi untuk mengikis prostat yang bengkak jadi gini pak siapa tadi namanya pak Wendi pak Wendi ya jadi gini kita harus tahu stand biasanya pengobatan prostat kalau dia membesar ya bisa aja dikasih yang akan namakan harnal okas ya itu golongan Tamsulosin tadi sudah dibacakan ya atau kalau rumusnya namanya dia Ava blocker tujuan dia adalah membuat yang namanya sphincter interna daripada pria itu di daerah layar buli itu jadi lemes biasanya itu sangat dikasih pada pasien kalau mau buah air kecil mesti nunggu beberapa detik nah itu biasanya kaku disitunya ya itu dikasih dan biasanya kalau besar kita kombinasikan dengan lima alfa reduptase inhibitor ya atau dikenal dengan jenisnya apodar ada rampit dan sebagainya kalau lima alfa reduptase inhibitor dia mengecilkan prostatnya jadi ada pertanyaan tadi kalau prostat besar bisa dikecilin bisa tapi jangan jangan sudah banyak keluhan sudah infeksi berulang sudah nggak bisa tidur udah kelainan paru kelainan jantung udah nggak bisa di operasi kalau begitu ya jadi obatilah maka tadi kan saya bilang gejala-gejala ini segera berobat nggak perlu operasi bisa diobatin ya karena apa yang di operasi itu biasanya karena udah mampet udah nggak bisa kencing dipasang katheter kasih obat dua minggu cabut masih susah ya atau ginjalnya udah bermasalah biasanya kita nggak bisa lama-lama ya krok aja kroknya cuma seminggu krok itu cuma satu jam terus dia dirawat tiga hari pulang setelah seminggu datang cabut katheter udah sembuh ya sederhana sebenarnya cuman memang kadapa orang tua itu kan suka ya kita udah bilang bahwa nanti kalau dikerok nggak bisa orgasme bisa orgasme bisa ereksi bisa cuman ejakulasinya nggak keluar itu aja jadi kalau bisa obatin bisa tapi berobat dan berobatnya jangan nggak teratur ya tadi pertanyaan juga kalau dikerok bisa tumbuh lagi bisa maka itu kalau udah tahu dia bisa kenapa tumbuh nah biasanya gini pada orang tua salah satu penyebab daripada pembesaran prostat yaitu siklus daripada testosteronnya ya testosteronnya keluar nah yang disebut dengan 5 alpha reduktase itu memerangsang prostat membesar maka itu dikasih 5 alpha reduktase inhibitor diteken jadi nggak nggak jadi gede malah mengecil hanya kita kalau nasi mesti diukur WSG nya jangan kekecilan yang tadinya mesti bisa nyemprot karena terlalu kecil nggak keluar dok saya nggak bisa keluar lagi ya saya bilang nggak maka itu berobat jangan berobat sendiri di cek dulu WSG nya udah kekecilan saya juga udah mulai hati-hati selang-seling ya selang-seling makannya ya maka itu perlu kita makan obat sesuai jadi kalau dikatakan kalau makan cukup Harnal nggak bisa cuman Harnal itu kan lebih membuat lancar kalau tadi udah bengkak dia mesti dikecilin dengan 5 alpha reduktase inhibitor yang dikenal dengan Afodar Trenfit dan sebagainya jadi bisa cuman tolong jangan berobat sendiri karena nanti malah jadi yang tadinya karena apa gitu dikecil libido nya berkurang ya yang kedua apa ejakulasinya nggak ada ya kalau udah tua sih ya mungkin nggak ada masalah tapi kalau masih 50 ya masih 55 kan masih baik itu semua pak jarot aja ada 50-an masih kuat 60 pak oh 60 iya 60 masih rugi kan kalau udah 60 misalnya karena salah berobat malah jadi nggak bisa aduh kasihan itu orang mudah-mudahan kalau begitu kadang kelihatan kayak 50 keren lahir 63 jadi udah 60 tahun tapi usia biologis memang masih 35 pak oh keren oke ya jadi nah oke saya jawab dulu ada beberapa pertanyaan yang saya bisa jawab dengan cepat hubungan dengan tomat yang dipanasi lalu ditambah minyak apa bisa ditambahkan waktu panas jangan ya jadi tomatnya tunggu dingin karena VCO olive oil itu mudah rusak tunggu dingin baru dicampur di aduk-aduk lalu diminum ya jadi jangan waktu panas ya oke saya gabung beberapa pertanyaan pak misalnya kayak orang nahan kencing nahan kencing apakah bisa memicu prostat yang kedua sekaligus apakah misalnya jarang seks jadi ketika organ seksual tidak difungsikan itu bisa memicu atau dibalik malah misalnya waktu muda sering onani jadi terbanyakan seks malah jadi prostat ini hubungannya seks dengan prostat lalu menahan kencing dengan prostat ini ada gak pak? jawabannya tidak ada ya kalau nahan kencing sering nahan kencing menimbulkan yang seksi bisa ya kalau masih kecil suka mengalakan masturbasi ya apakah nanti pengaruh tidak tidak tapi menyebabkan dia mengalami yang namanya ejakulasi dini ya karena sifatnya nah jadi pertanyaannya adalah prostat itu tidak ada hubungan dengan banyaknya seks kalau kalau kurang banyak seks prostat kasihan para pastor dong masalahnya pastor-pastor gak ada yang berobat ke saya masalahnya saya sebenarnya pengen jawabannya ada hubungannya pak supaya bisa bilang sama istri supaya saya gak prostat istri saya di sebelah saya soalnya pak ya untuk khusus untuk pak jarot memang harus sering-sering supaya gak pernah prostat ternyata gak ada hubungannya ya gak ada hubungannya oke ya kirain ada jadi nasihatnya supaya sering-sering gitu maksudnya oke ingin bertanya apa bedanya gejala prostat dengan urinary springster yang bermasalah apakah naik motor juga bisa menyebabkan prostat prostatistis oh iya naik motor kalau ada kena prostat tetap naik motor pasien saya itu 9 bulan gak sembuh-sembuh tapi kalau naik motor kan ditekan-tekan terus ya jadi memang sama aja kalau udah kena prostatitis dia bilang jangan makan cabe ya tapi nanti udah bagus-bagus tiba-tiba dateng ngerusakin apa lupa makan cabe ya ampun deh yang kedua juga jangan BAB nya keras-keras kenapa prostat dengan usus rektum itu nempel periksa ya kita dari rektum ke anus masukin ke anus ke rektum lalu periksa prostat ya gimana nanti ngeden-genen dia kegesek-gesek kegesek-gesek ya cabe juga itu kan panas jadi bisa bikin prostatnya kampung-kampung jadi satu gak boleh yang kedua jangan naik motor apalagi suka naik sepeda go west waduh kalau udah kena prostatitis jangan ya dan juga itu dokter urut kita udah pernah ngajarin satu kalau naik sepeda itu nervospodendus itu pas dibawa tekan-tekan bisa mengganggu fungsi ereksi wah berarti olahraganya udah ikut pak jarot body stretching saja aman iya senak apa renang atau body stretching udah umur ya iya ikutan anak muda oke kita lanjutkan lagi pak tadi nyebut soal jangan makan cabe ada pantangan yang lain lagi gak pak kalau yang tomat kan dianjurkan tomat strobegi apel nah kalau yang dipantang selain cabe kalau baik gini kalau cabe itu hanya untuk prostatitis radang kalau gak radang gak apa-apa oke lalu saya mau sampaikan juga ini penelitian dari UCLE University California of Los Angeles dokter urunya bikin penelitian kenapa dibilang tahun-tahun ini banyak pasien saya adalah orang-orang migrasi dari China dan dari Jepang Tokyo katanya kenapa jadi banyak dia bikin penelitian boleh gak saya teliti dengan gak usah periksa apa-apa tapi yang nanya bagaimana abang-abangnya di Shenzhen di Beijing atau yang di Tokyo atau Osaka ditanyain bikin pertanyaan langsung apakah bapak juga yang lebih tua ya kena prostat enggak mereka tanya lagi yang di Shenzhen yang di Hongkong enggak kenapa ini adik-adiknya ke Amerika langsung gak daripada kena prostat diselidikilah ternyata pola makan makan daging merah makan stik itu penyebab daripada pembesaran prostat nah saya lagi bikin penelitian belum selesai sih yaitu apakah makan daging merah eh bukan daging merah udah diteliti apakah makan ayam broiler bisa meningkatkan pembesaran prostat atau enggak saya juga bisa bikin retro ya apa namanya penelitiannya ke belakang tanya kebiasa makannya bisa juga sih tapi yang penting ya kita bisa tahu karena waktu saya mau menyelesaikan apa namanya pendidikan saya saya kan saya mesti bikin empat kali penelitian di UI RCM salah satu saya bikin pengaruh alkohol terhadap PSA prostat spesif antigen meningkat ternyata itu contoh-contoh aja memang kita perlu banyak penelitian untuk bisa menjawab nah seperti tadi kan apa karena tidak hubungan tidak melakukan hubungan sek-biasa prostat enggak pernah ada penelitian seperti itu ya dan juga disanggah enggak enggak ada hubungan dengan mereka besar itu biasanya karena pola makan ya dan juga makan daging atau juga karena perubahan daripada testosteron hormonnya menurun ya estrogennya meningkat itu membesar itu teori-teorinya oke ada empat sih teorinya ya kurangin daging merah lebih baik makan ikan ikan bersisi atau dicampur dengan protein dari herbal vegan kayak kacang-kacang kolongan sehingga ada kombinasi antara protein herbal hewani dan nabati hewaninya lebih baik dari ikan atau telur daging sekali-sekali daging putih kalau udah umurnya 50 tahun ke atas daging merahnya dihindari ya betul karena bukan hanya untuk prostat ya untuk kanker dan juga daging merah itu menyebabkan pH turun asem karena bersifat asem agisnya tinggi menyebabkan inflamasi lagi wah udah dari sifat manapun juga bicara-bicara inflamasi makanan daging merah masuk begitu sekarang ngomongi prostat daging merah masuk lagi apa aja masuk terus ya kurangin dah kalau bisa malah dihindari oke kita lanjutkan lagi dokter kalau rasio albumin kreatinin urin tinggi sampai angka 11 artinya apa sedangkan albumin urin 10 kreatinin urin 0,9 kalau prostat sudah dikikis apa bisa bengkak lagi ini albumin kreatinin tinggi semuanya jadi gini urium dan kreatinin ya itu kalau cuman tergantung ininya tergantung pemeriksaan laboratoriumnya ada yang 0,9 kreatininnya ada 1,1 jadi tergantung ini pakai ukuran laboratorium yang mana ya jadi kalau berapa tuh dibilang angkanya kreatininnya tadi nih albumin garis miring kreatinin urin 11 miligram per milmol tapi sedangkan albumin urin 10 kreatinin urin 0,9 0,9 normal kreatinin urin juga normal aman lah ya aman ya kalau sudah sudah susah kencing nggak bisa nahan kencing ya mesti ke dokter ya jangan ini ada pertanyaan ya segera periksa ke dokter lebih baik nah mungkin saya tanyakan dulu nih karena berhubungan dengan obat dan tidak obat apakah dengan terapi tomat sampai ada yang mengajarkan kan sehari itu 5 pagi dijus siang dijus 3 kali sehari 3 kali jus tomat 1 kali ngejus 5 tomat itu bisa mengandalkan itu tanpa obat apa dikombinasi dokter sebaiknya iya harus kita ketahui likopen itu mesti tahu dimana fungsi dan bekerjanya ya ini kan lebih banyak yang penelitian tindakan saya setuju dengan makan tomat itu supaya ada likopen tapi saya belum membaca di satu kepustakaan yang mengatakan dimana kerjanya likopen terhadap prostat ya ya itu saya belum pelajari sih jadi lebih bukan pengobatan jadi pencegahan iya dia lebih banyak pencegahan lah jadi kalau daging membesar mungkin dengan tomat dia menjaga untuk tidak menjadi besar tapi dimana pekerjaannya karena ini kan penelitian penelitian biomopuler mereka udah tahu alfa adeninergic kerjanya di leher buli jadi itu dikasih antinya ternyata relax terjadi sampai begitu penelitiannya kalau likopen ya itu sehat makanan sehat kita tahu tapi saya nanti pelajari dulu deh apakah ada kepustakaan ilmiahnya nggak menyatakan dia bekerja pada sistem yang mana gitu tapi ini kan hanya karena istilahnya apa tuh kesaksian apa aduh lupa namanya jadi karena kesaksian orang enak nah gitu aja padahal penelitian kan sekian ratus orang dicoba hasilnya berapa persen gitu tapi ya sebenarnya tidak bisa dikatakan mengobati ya tapi sebagai implementasi penambahan ya boleh lah ya karena itu kan makanan sehat jadi nggak apa-apa oke jadi tidak bisa dikatakan untuk mengobati ya Pak Ruyandi ini emang spesialis urologi gitu ya kalau orang ahli nutrisi ya kadang-kadang ya malah lebih berani mengatakan tapi kan ya dasarnya apa ya kalau nutrisi kan memang tidak untuk pengobatan gitu ya tapi untuk pencegahan atau mendampingan ketika dengan pengobatan ditambah likopen mungkin metabolismenya membaik dan seterusnya oke jelas ya oke selamat malam Prof bukan Prof Dokter tapi ada juga yang manggil saya Prof bukan ya nggak boleh diterima pesebutan yang salah iya betul nanti misleading kayak di Jawa Timur ada orang gitu ya karena memang orangnya pintar dipanggil Prof lakanya semua orang percaya Prof tiba-tiba terlibat dengan peledakan Sarah lalu terjadi profesornya palsu bukan palsu memang orang di kampung manggilnya Prof lalu sebutannya diterima saya nggak mau terima sebutan Prof dan juga Pak Royani juga nggak mau terima sebutan yang salah iya betul dibetulkan dari awal oke tolong saya tanya kalau PSA-nya 5,5 apa diagnosanya apa apa perlu tindakan selanjutnya ya kita udah mulai hati-hati 0 sampai 4 normal 5 sampai 10 curiga oh sampai 10 ya teriga di atas 10 sebaiknya di biopsi kecuali waktu keterabat prostatnya tidak ada nodul tidak ada yang keras yang kedua waktu keterabat prostatnya oh sakit bengkak nah caranya gimana obatin dulu prostatnya yang prostatitisnya 2-3 minggu diobatin dulu karena seminggu nggak cukup prostat itu bukan kayak infeksi biasa itu itu kalau kita baca kepustakaannya saya suka kasih mereka begitu mereka datang saya raport inget ya berobat sama saya 2 bulan ya kaget ya artinya supaya dia teratur kalau 2 minggu sembuh saya tambah seminggu lagi 3 minggu gitu tapi saya udah inget jadi dia udah jaga mental 2 bulan ya karena berapa kali juga bisa bulan dengan antibiotik yang sama dengan kombinasi vitamin dan sebagainya saya kasih kalau karena ya saya bisa terangin lebih lanjut ya karena disitu ada cairan cairannya itu bisa dikeluarin maka itu bisa ada selain obat kita melakukan namanya prostat massage milking dikeluarin itu ya tapi kita kerjakan saking banyaknya pasien sampai BPJS nggak mau bayar ini kenapa kok kebanyakan loh di RSM transplantasi lebih banyak dari saya sih diem-diem aja yaudah yaudah nah jadi artinya coba dulu diperiksa dulu ada nodul penggak kedua ada infeksi penggak ketiga besarnya berapa ya ketuaan dia udah tua banget nggak makin tua kan makin naik gitu walaupun biar tua pun nggak lebih dari empat biasanya nah itu dulu kita singkirkan kata antibiotik kalau masih juga perhatikan terus tiap bulan kalau perlu periksa lagi naik nggak kalau nggak naik-naik ya sudah nggak apa-apa karena nanti ada namanya PSA density jadi PSA dibagi lagi dengan besarnya baru PSA normalnya ketahuan oke ini berarti sekaligus menjawab pertanyaan yang di bawahnya ya tadi 0 sampai 5 setengah bagus 5 setengah sampai 10 udah mulai mulai 0 sampai 4 bagus lalu 4 sampai 10 sampai 10 itu sudah sakit tapi begitu di atas 10 malah sudah harus biopsi jadi 5 ke atas saja sudah mesti berobat mesti ke dokter cuma tindakannya mungkin tidak harus operasi ya di bawahnya ini ada yang 11 nih waduh udah segera ke dokter ya nah bicara mengenai olah nafas lalu body stretching yoga itu sebenarnya supplementary complement ya kalau sudah sampai di atas 10 katalah begitu ya kalau di bawah katakanlah ya 5 setengah 6 setengah saya punya temen gitu ya dia makan tomat hidup sehat olah hati olah pikir olah rasa saya punya temen di makan baru ya sembuh juga tapi tetapnya ke dokter dulu karena ke dokter itu untuk mengetahui kondisi klinisnya ini di level berapa jadi pola hidup sehat itu atau functional medicine itu gak bertentangan dengan kedokteran tapi menggabungkan kayak orang kanker gak ganas berani dengan pola hidup sehat makan sehat dikontrol kondisinya dari waktu ke waktu seperti Gavri kalau Gavila memang itu ekstrim ya dia kanker 4 setengah gak kemo gak radiasi ya sembuh juga kalau dengan dengan prostat saya terus terang di pola hidup sehat kita belum ada kasus ya saya ada ginjal sembuh leper sembuh tapi itu gak murni olah nafas olah hati olah pikir olahraga olah makannya pun standarnya dokter elisabeth subrata yang cara masaknya itu standar kayak kan beliau farmakolog farmasi jadi ngajari cara masak yang sampai suhunya alatnya ya kayak standar orang bikin obat supaya memang nutrisi yang ada dalam sayur dan buah itu dibuat menjadi standar pembuatan obat nah dengan kombinasi hal-hal seperti itu ya misalnya tanpa operasi itu dimungkinkan tapi sekali lagi setiap sakit ada ukurannya nah hari ini Pak Ruyandi memberikan ukuran misalnya dari PSA sebelas kalau lima mungkin lima setengah ya coba dengan makan sehat dulu dilihat dimonitor kok turun misalnya begitu tapi kalau udah sebelas tujuh aja lapan mungkin mesti sebuah tindakan medis ya kita lanjutkan lagi ya ada pertanyaan ya tadi tomatnya waktu di blender tidak disaring ya karena itu blendernya Pak Hendra itu 30 ribu RPM-nya jadi seratnya hancur semuanya hancur dalam berarti enggak kasar ya tapi masih berupa serat yang masuk di konsumsi tubuh jadi jangan disaring jadi lebih bagus smoothie lebih bagus blender daripada juicer kalau juicer seratnya hilang ya jadi tidak disaring tapi nanti diminum kemarin kita ada di Bandung lalu juga di Jakarta Barat didemonstrasikan di blender tanpa disaring wah orang minum pada kok lembut ya kayak jus nah itu dia kalau RPM-nya tinggi pisaunya ada 6 dan dia bisa memanasi sendiri cuma cukup 1 menit dipanasi karena dia bisa mendidik pencet mendidik 1 menit udah langsung di blender jadi juga gak boleh terlalu lama nanti malah nyonyot udah rusak itu tomatnya oke kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya tomat cukup diseduh dengan mendidih sampai kulitnya lepas enggak jangan lepas ya kalau dipanasi dipanasi 1 menit itu ya gak tau udah lepas apa enggak kalau saya sih gak lepas ya kalau lepas udah blonyok dipanasi 1 menit cukup ya bisa tau Pak Ruyandi praktek gimana rumah rumah sakit Uki mungkin ada tempat lain juga Pak Ruyandi selain Uki iya cuma satu aja iya gak boleh gak boleh gak boleh double-double atau mungkin ada klinik-klinik sendiri atau klinik sosial enggak enggak ada jadi di Uki ya di rumah sakit Uki Cawang habiskan saya juga mengajar mahasiswa jadi waktunya terbatas ya betul prakteknya Senin sampai Jumat kalau Sabtu dengan perjanjian rumah sakit Uki tapi teman-teman yang ikut ngambil camp kebugaran seksual dan kesehatan prostat nanti ketemu Pak Ruyandi 2 sesi di waktu camp 29 April Pak Ruyandi segeralnya 29 April hari Sabtu ya campnya 2 hari tapi ada 31 sesi nah kalau sudah prostat dengan nilai PSA yang tinggi ya mesti tindakan klinis medis tapi kalau misalnya bukan prostat ya ejakulasi dini cuma satu menit saya berani ngajarin jadi 30 menit kita berani ngajarin saya sendiri bisa waktu orang-orang bapak-bapak tak ajarin gimana satu menit jadi 20 menit 30 menit susah dari berbicara kayak begini pembicara kayak jadi belak-belakan gimana bisa dari 1 menit ke 30 menit saya ajarin bisa karena saya sendiri dulu ejakulasi dini saya dulu peltu bapak-bapak apa itu peltu nempel langsung metu bukan sersan bukan general peltu sekarang saya bisa kalau saya mau bercinta sama istri sampai kadang istri hari ini jangan lama-lama ya pertama kali saya bisa lama atau agak lama istri saya curiga kamu minum obat ya mana ada pajaran minum obat ekstrim ini anti obat sehatan pak obat sehatan pak obat jadi teman-teman saya ajarin nanti kalau soal ejakulasi dini keperkasaan pria tapi kita nggak bicara itu saja bapaknya dibikin perkasa relasi nggak dibetuli ibunya diperkosa tiap malam nanti ibunya jadi sakit hati kena kanker jadi kita akan bicara seks secara keseluruhan secara holistik kita akan berbicara kesehatan pernikahan seksnya Pak Ruyandi dari sisi medis Pak Mas Gunggung dari sisi olah nafas kalau kita bicara nanti yang program camp keseluruhan seksual tapi campnya hanya 2 hari jadi masih ada 31 sesi 10 sebelum camp 21 setelah camp jadi nanti saya segera post di WA Group detail mengenai program ini oke lanjutkan lagi kalau anak dengan kasus UDT waktu kecil dan sudah dioperasi apakah ada gangguan kesuburan nanti setelah anak itu dewasa baik jadi UDT itu adalah kata lain daripada kriptorkismus undencensus testis yang penting ya kalau dia UDT testisnya mesti diangkat karena testis yang tidak turun bisa menjadi satu masa yang berbahaya karena dia akan umumnya akan menjadi seminoma atau keganasan karena testis nggak bisa bertahan lama di dalam suhu yang panas jadi pertanyaan tadi apakah bisa mengganggu ya beda lah kalau 2 sumber dengan 1 sumber beda beda dengan ginjal ginjal 1 diangkat ginjal 1 tetap berfungsi dengan urim crotini normal tapi kalau produksi kadang-kadang saya sendiri nggak bisa jawab tapi ya berpengaruh karena sekali lagi kalau kedokteran harus bicara penelitian banyak orang ya kadang-kadang sudah diangkat anaknya udah banyak jadi nggak ada gunanya nggak bisa diteliti ya kadang-kadang juga mustinya kalau teliti dia punya anak lalu diangkat 1 sesudah itu masih bisa punya anak apa nggak baru namanya penelitian yang bermakna ya tapi musti ada sebelum waktu 1 atau 2 gitu nah jadi memang penelitian itu nggak mudah apalagi contohnya kalau cuma 5-10 ya nggak bisa puluhan sampai ratusan baru itu kita katakan hasil penelitian kami sekian baru bermakna jadi kalau ditanya apakah dia masih punya ya masih bisa punya anak bisa ya karena dengan satu pun yang penting produksinya normal dikasih makan sehat ya semua jadi normal ejakulasi tetap bisa dia nah nanti bisa dianalisa sperma cukup nggak untuk membuahi atau bentuknya normal apa nggak atau ada tapi geraknya ada apa nggak nah itu banyak kriteria yang mesti dinilai disitu terima kasih oke ya tadi ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab ya prostat yang bengkak apa bisa mengecil bisa ya tapi kalau mau detailnya ya mesti silahkan kalau mau ke rumah sakit UK untuk konservasi lebih detail dengan pak dokter Uyandi utasoid ya tapi tadi sudah dijelaskan yang bengkak bisa mengecil kakak saya kecelakaan terus belakangnya tidak terus sekarang nggak bisa ereksi lagi apa ada solusi gara-gara itu ya rumahnya rumah tangganya broken home tapi sebelum kecelakaan sih sudah punya anak dua cuma sekarang nggak bisa ereksi karena ya karena kecelakaan ya tidak ereksi dan tidak bisa nahan kencing inkontinen lebih berat tidak bisa tahan kencing kalau tidak bisa ereksi kita masih bisa operasi ya penil prostase namanya jadi bisa dibuat pakai pompa dia bisa tegang bisa kempes bisa flashit bisa ereksi bisa tapi kalau tidak kalau membuang air kecil terus ya bisa juga di operasi dipasang sping terbuatan bisa ya cuman ya lebih lebih sulit lah ya dan lebih mengganggu karena kuncing terus kan susah bau kan terus kemana-mana nah repot kalau tidak ereksi kan ya ya tidak ereksi apalagi kalau udah punya anak udah berumur nggak terlalu masalah tapi masalah inkontinensia itu masalah yang serius pada orang sehingga dia susah bergaul nggak berani keluar rumah takut ikut undangan karena bau dan bocor bahkan satu hari saya ingat sekali satu wanita di RSM waktu saya masih tugas dia mau di operasi kenapa? karena dia melahirkan lama akhirnya terjadi hubungan fistel antara kandung kemiah sama vagina akibatnya buat kerja terus bayangin pasien di sebelah jam minta pindah kenapa? bau ya bau pesing kan? seperti orang tidur di sebelah WC yang nggak disiram ya bau dong dan yang paling menjadikan apa? tahun depannya saya tanya bu ini tanda tangan sama suami ya dia bilang apa? suami saya udah mencerahkan saya kenapa? karena saya bau aduh saya bilang gimana sih dia melahirkan anak buat itu laki kok ditinggalin nah jadi kesimpulannya adalah apakah hanya tidak bisa ereksi bagaimana dengan tidak bisa BAK-nya? yang paling repot dia nggak bisa BAK mesti pasang katheter katheter bergantian sebulan sekali lama-lama rusak akhirnya lakukan cystostomy yaitu lubang katheter langsung dari kandung kemiah dari perut baru aman dulu saya juga punya pasien ditabrak dia udah 3 tahun berobat ke RSM nggak tahu kenapa alatnya rusak beriksa ke saya eh puji Tuhan dari yang nggak bisa ereksi bisa ereksi lagi ternyata ya jadi ternyata ereksi itu bisa diobatin karena saraf itu punya kemampuan untuk bertumbuh walaupun berbulan-bulan kemudian ya apalagi mungkin dengan pola nafas dan sebagainya kalau tadi Pak Jarod bilang bisa dari 2 menit berarti ereksi bisa dibantu nih dicoba dulu Pak Jarod kalau ini berhasil ini satu eksperimen yang menguntungkan bagi banyak orang ya jadi ikut kalau dari peserta 50 orang lalu maka nanti kalau kem bawa istri ya bisa praktek pelajar, pelajar, masuk kamar, praktek makanya butuh 10 sesi sebelum kem 10 sesi sebelum kem itu saya mau bicara mengenai relasi suami istri karena terapinya itu gak bisa dengan onani kalau terapinya dengan onani dilamak-lamain itu gak realistis situasinya beda perasaannya beda suasananya beda dan saya tidak setuju dengan onani dari faktor agama ya saya merasa itu saya berpikir itu sebuah kenagisan ketidaktahiran itu ya kenapa saya mau bicara 10 sesi sebelum kem untuk membedeskan mengenai relasi dulu karena esensi seks gak bisa dilepas dari relasi ya kita bukan di negara barat atau negara lain yang tidak ada konsep-konsep pernikahan jadi saya tidak program yang yang hanya seks terlepas dari pernikahan tidak mungkin saya akan bikin program seperti itu jadi bapak ibu merasa ada ibu-ibu juga yang ngomong ke saya ya pak sebabnya saya perkasa nanti aku di perkosa tiap hari ya kita akan ada modul-modul mengenai relasi ya tapi saya sendiri punya pengalaman maka berani mengajar dan juga sudah mengajarkan ke beberapa para pria yang mengalami ejakulasi dini dan mereka WA saya terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak pernafas baru satu tahun tapi saya nulis buku di belakang saya itu ada buku saya menulis ada 66 buku keluarga separohnya buku pernikahan jadi dari tahun 98 saya konsisten tentang keluarga ya baru sekarang Tuhan bawa ke pernafasan ya ini kayak di luar pikiran di luar rencana oke kita lanjutkan lagi ini ada pertanyaan PSA saya 3,1 sekarang 3,7 tadi di bawah 4 masih bagus ya tapi ini emang prostatnya membesar diberi 4 miligram sudah 1 tahun ya tapi kalau di bawah 4 kan tadi dibilangin bagus ya oke dokter normalnya seorang pria itu tidak aktif hubuan sek di umur berapa ya iya tidak ada aturan untuk tidak aktifnya mesti tahun berapa kadang-kadang ini buat Pak Jarop ini keistimewaan umumnya orang-orang dengan diabetes itu sejak dari umur masih lebih muda sudah tidak bisa hubungan lagi karena diabetes itu bisa merusak sel-sel pembuluh darah-pembuluh darah kecil di daerah-daerah kavernosum jadi bukan itu saja pembuluh darah dia juga bisa merusak ginjal dengan diabetes maka itu diabetes mother of all disease kemarin juga saya ketemu seorang pasien lagi mau cuci darah saya tanya kenapa karena hipertensi hipertensi juga ternyata merusak ginjal dan juga pembuluh darah kecil nah pembuluh darah kecil ada di mana di ginjal paling banyak glomerulis glomerulus ada lagi di daerah penis ada juga di daerah otak dan sebagainya jadi ternyata kasus-kasus seperti ini harus kita perhatikan dengan baik jadi oleh karena itu oleh karena itu saya ingin sampaikan pada kita bahwa penyakit-penyakit yang menyebabkan program di darah itu sangat berbahaya kekentalan darah ya penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes ya itu sangat mengganggu ya keharmonisan rumah tangga maka itu saya kalau saya dengar Pak Jarot bisa begitu baik berarti sangat besar pengaruh daripada olah nafas dan juga olah jiwa olah yang lain-lain ya itu sangat penting itulah menyatakan bahwa tubuh manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya ya terima kasih juga Pak Ruyandi yang termasuk mengajarkan tentang regenerasi sel sistem imun jadi saya pelajari bener itu ya dari Dr. Tan Sutien Elizabeth Sobrata dulu ada yang juga cukup ekstrim itu Ibu Teresia Pohe sekarang udah nggak ngajar-ngajar lagi Pak Ruyandi itu bener waktu bikin seminar-seminar kesehatan itu saya praktekin bener karena tahun 2009 gula saya 400an HbA1c saya 11,5 dan saya bertekad lepas obat 2010 saya lepas obat lepas insulin 2017 saya kampuh lagi tapi 2020 saya lepas obat lepas insulin lagi dengan olah nafas olah hati olah pikir olah rasa olah menu olah tidur udah lengkap nah di usia 60 ini di usia 60 ini seksnya seminggu pasti dua kali udah pernah mengajarkan ini nggak kan saya juga banyak topik-topiknya buat mengajar sudah pernah diajarkan tentang disperinu belum belum oh boleh itu salah satu penyebab kenapa hubungan seks nggak harmonis itu dari sisi organ itu oke boleh pak nanti berikutnya pak wah sip sip likiditas dan sebagainya nggak kalau mau disampaikan di tanggal itu tanggal oh iya yang 29 April ya yang pasti tadi temen-temen saya tadi kan off camera sebentar ya terus balik lagi ya itu tadi saya kencing trot gitu 20 detik ah betul masing-masing cek berapa menit jangan sampai satu menit kalau udah satu menit mesti berobat cepet tadi off camera sebentar balik-balik belum selesai bicara yang barusan tadi ini saya off camera iya iya betul saya ke toilet itu tadi kencing sebentar wah saya yakin pasti cepet selesai maka berani ninggal gitu walaupun ada pertanyaan ya oke kita lanjutkan lagi ya oke lah yang ada pertanyaan yang ditujukan ke saya berapa banyak tomat sehari ya kalau yang saya dengar dari Ebu Elebet Subatra Pak Wawaruntuh sebenarnya cukup 5 tomat sehari yang tomat yang yang segenggam sebesar hampir sebesar tangan ya ya tomat tomat sayur yang gede itu ya bukan tomat kayak sebesar anggur-anggur gitu enggak ya itu satu hari 5 aja 4 sampai 5 udah cukup ya terutama untuk menjaga pencegahan atau yang ya kalau PSA nya itu masih sekitar 5-6 ya di atas itu memang menurut saya pola hidup sehat tidak melawan kedokteran tapi kita suplementasi ya jadi tambahan tambahan ya sama juga kalau misalnya nekat bukan nekat ya dalam penting imannya kuat banget ya kayak Gavrila pun kanker dari 4B ya sembuh juga tapi misalnya tidak punya alasan yang kuat dari sisi iman ya maka bisa kemo radiasi lalu supaya enggak metafase enggak kambuh-kambuh lagi nah olah nafas olah hati olah pikir olah rasa olah menu olah tidur itu membuat tidak kambuh lagi tapi kalau kayak ya saya bilang ekstrim itu karena kanker stadium 2 kemo radiasi sembuh 2 tahun lagi stadium 3 kemo radiasi sembuh 2 tahun lagi stadium 4 duitnya udah abis akhirnya bilang Tuhan aku mati ketemu Tuhan hidup juga bersama dengan Tuhan ya mati enggak apa-apalah tapi kalau saya hidup saya mau hidup sehat olah nafas tapi yang penting saya mau kerjakan yang kalau sudah mati saya enggak bisa kerjakan lagi kalau mau berdoa setelah mati bisa memuji menyebat Tuhan setelah mati bisa tapi nolong orang lain enggak bisa setelah mati maka waktu itu Gavrila kesaksian dia menemukan tujuan hidup yang akan dia lakukan selagi hidup yang sesudah mati itu enggak bisa lagi kalau hanya untuk memuji menyebat Tuhan kenapa enggak mati sekarang aja setelah mati bisa memuji menyebat Tuhan tapi nolong orang lain enggak bisa nah ini ketika orang itu sampai pada aspek spiritual seperti itu lalu mengambil keputusan tidak tindakan medis itu saya bisa mengerti tapi jangan ikut-ikutan karena ceritanya jadi berbeda daya dorongnya jadi beda ya kalau orang yang tekatnya kuat sekali itu kan ya namanya kan sudah akhirnya masuk kan sudah masuk aspek miracle udah masuk aspek semujijat istilahnya ya Tuhan yang menyebukan ya Tuhan enggak bisa dilawan kan tapi di luar sisi itu ya tentu ada ukuran-ukuran medis yang misalnya kalau begini nih pakai herbal oke yang begini nih ya misalnya kakinya tulangnya patah gitu ya mau enggak mau kan harus digip juga kan enggak bisa pakai olah nafas kan jadi ada tentu ada logika atau penalaran yang bisa diikuti ya teman-teman ya oke apakah sakit bokong sebelah bawah dan yang menaun olahraga bela diri yang banyak bantingan tubuh bisa merupakan salah satu indikasi prostat membengkak sakit bokong oh dulu bela dirinya keras lalu apakah itu indikasi prostat jadi sakit bokong bawah nah ya ya saya kasih gambar dulu ya oke supaya ada bayangan banyak orang enggak tahu dia tuh prostatitis dia pikir sakit ginjal dikirim di pusat semas saya cuma neraba doang prostatnya ayo sakit ya ampun bapak prostatnya kenapa sampai prostatitis bisa menyebar kemana-mana ini gambarnya nih ya prostatitis nah ini dia ya ini ada gambar yang menjelaskan bahwa ini gambar apa nih ini gambar menceritakan river pain yang paling sering di daerah glens penis jadi orang kalau prostatitis sakitnya tuh di glens penisnya ya ini contohnya nah ini dia ya jadi kalau prostatnya kena ya bisa ke belakang ke bokongnya bisa bisa juga ke pinggangnya bisa juga ke depan bisa juga ke perut bawah jadi kalau di perut bawahnya suka sakit-sakit ya tapi ini kadang-kadang bulanan loh orang sakit begini karena dia gak tahu cuman gak enak aja kenapa gak enak gitu ternyata begitu di periksa sama saya ya ilah prostatitis nah buat ibu-ibu juga saya hanya ingatkan saja hati-hati ibu ya kalau ibu buang air kecilnya berbunyi sweet gitu ya hati-hati tuh itu berarti muara uretra ibu-ibu itu menyempit kan tadi Pak Jalut katakan waktu kecil kan waktu buang air kecil kan itu normal tapi kalau bayangin ibu saya tanya ibu sakitnya sakitnya apa iya saya kalau buang air kecil harus mengedan pokoknya kalau mengedan gak laki gak perempuan pasti penyakit terus saya tanya ibu udah berobat udah kasih antibiotik satu bulan enak dua bulan enak nanti kamu lagi antibiotik lagi nanti satu bulan bisa tiga bulan kamu lagi sakit lagi anyang-anyangan lagi terus coba saya bilang sama dokter muda dokter-dokter muda yang lagi merawat yang ikut saya terus saya bilang ibu mau buang air kecil gak sekarang iya buang air kecil ibu terus saya bilang mereka kalian temani ibu itu ke WC tapi gak usah masuk denger aja bunyinya begitu kelar saya tanya bunyi gimana nah itu yang kedua saya bilang ibu penyempitan ibu sakit udah berapa lama ya udah 27 tahun ampun 27 tahun dia gak tahu abie kata dokter cuma makan obat sembuh memang sembuh tapi kamu lagi maka itu dengan uroflometri yang saya tunjukin tadi warna kuning itu ketahuan penyempitan baik pria maupun wanita ketahuan langsung diobatin obatnya sederhana direbarkan sudah selesai jadi banyak ya ada pertanyaan oke saya yang panjang dulu deh atau sekaligus aja ya sekaligus nanti bisa dijawab karena waktunya jadi yang pertama pertanyaan soal kopi apakah orang prostat bisa minum kopi apakah kebanyakan kopi bisa prostat yang kedua ini sudah agak pertanyaannya agak detail ini akhir Desember lalu saya difonis kanker prostat stadium 2 lalu diberikan tindakan suntik hormon pamorelin 11,25 tiga bulan kemudian suntik hormon yang kedua lalu tiga bulan kemudian akan radioterapi 20 kali yang saya mau tanyakan apakah dengan semua tindakan tersebut kanker di prostat saya bisa betul-betul bersih oke pertanyaan untuk Pak Jarot apakah mengenai semua modul BS saya bisa sembuh mungkin yang dari sisi kedokteran dulu ya silahkan Pak Dokter baik kalau kita udah kena seaprostat ya memang banyak orang menggunakan suntik hormon tapi apakah dia hormon yang dia bisa bekerja pada hormon atau dia hormon dependen kalau dia hormon eh maksud saya kalau hormon dependen bisa pakai pamorelin tapi kalau dia bukan hormon dependen tidak bergantung kepada hormon pengobatannya nggak ada hasilnya ya dan juga kita mesti tahu seaprostat ini sudah kalau di radioterapi berarti ini sudah stadium bukan stadium bukan stadium kecil lagi kalau stadium masih katakan saja masih di dalam kapsul itu biasanya dilakukan kalau di luar negeri robotik prostatektomi kalau di kita ya diangkat tapi kalau di tetapi ini 20 kali menunjukkan bahwa prostatnya di di obatin dulu lalu di radioterapi 20 kali pertanyaannya adalah apakah bersih maka itu tolong cek PSA-nya yang paling gampang lihat PSA-nya PSA-nya naik lagi nggak kalau nggak naik lagi ya sudah biasanya kita hanya kontrol PSA-nya lagi setelah 3 bulan kalau itu stabil stabil ya puji Tuhan ya karena bisa berhenti obat ya kalau sudah stabil ya bedok ya iya saya kasih contoh kakak saya dia dengan seaservix waktu itu udah pakai makanan sehat sama ya saya nggak sebut namanya karena Pak Jarut juga kenal dipakai makanan sehat lah ya 3 minggu ternyata nggak sembuh makin sakit saya kirim dia ke modern cancer hospital di Guangzhou dalam 2 bulan dia berobat normal PSA-nya dari 5 ribu eh bukan PSA sorry CEA-nya dari 5 ribu normal dia udah baik sampai tiap kali hospital itu datang dia pakai kakak saya untuk bersaksi nah inget ya masalahnya kemudian dia mulai tidak lagi menjaga pola makan ya makan daging lah makan inilah makan itulah kambuh lalu dia kemoterapi bagus udah 7 tahun udah bagus makan lagi kena lagi udah kena lagi dia pergi ke luar negeri bebas lagi makan kambuh lagi akhirnya nggak bisa disemputin lagi jadi nggak nggak bisa ini nggak bisa betul bersih itu ada yang mengatakan sekali udah kena kanker dia tetep ada hanya dia nggak berkembang itulah kira-kira jawaban saya Pak oke yang soal kopi Pak minum kopi bagaimana untuk prostat kopi itu tidak membesarkan prostat tapi memperparah keluhan prostat memperparah keluhan prostat prostat itu kan sering bikin kencing sering bikin kencing kan nah dengan kopi otomatis frekuensi buang air kecilnya meningkat karena prostat itu mengandung yang namanya kafein kafein fungsinya memacu denyut jantung lebih tinggi karena denyut jantung lebih tinggi glumelutisnya glumelutisnya mensekresi urin lebih banyak ya otomatis jadi kencingnya lebih banyak jadi lebih sering kencing lagi nanti teh juga begitu tapi teh masih kurangan ya ada apa namanya efek deoretis ya efek ya betul deoretis oke ya secara umum semua pertanyaan sudah terjawab ya sekarang saya ini aja apa pesan-pesan terakhir untuk kita dari Pak Ruyandi silahkan Pak ya sebenarnya kalau kita mau hidup sehat ya seperti yang diajarkan oleh Pak Jarod ya kita gak perlu obat kita gak perlu sakit sebenarnya ya napas dengan teratur ya bahkan kita tahu kan Wim Hof itu dengan pola nafas yang lain disuntik dengan ekoli sakit mereka 20 orang disuntik dengan ekoli gak sakit kenapa daya tahan mereka meningkat kebanyakan penyakit terjadi kalau daya tahannya rendah daya tahan rendah membuat apa mudah sakit kalau udah mudah sakit mudah infeksi nah orang mudah infeksi mudah paru-paru mudah paru-paru apalagi mudah CBC akhirnya mudah dapet kanker itu semua urutannya dari kelemahan daya tahan tapi kalau kita alergi berulang-ulang alergi berulang-ulang gak diobatin-obatin alergi bisa naik jadi hypersensitif naik lagi jadi autoimun maka itu segala sesatunya kalau kita dalam keadaan homeostatis kita gak perlu takut gak akan sakit maka itu kalau kita ada alergi obatnya baik-baik makan apa penyebab alergi ya hindari gitu kan bukan banyak orang kolesterolnya tinggi ah gak apa-apa ada obat kolesterol ya salah ya kurangin kolesterol kenapa misalnya obat disini adalah penguasaan diri ya Bu Aro itu kan penguasaan diri maka itu kalau orang gak ada penguasaan diri ya susah diobatin kalau kita gak disiplin latihan nafas disiplin latihan makanan yang baik ya itu salah kita sendiri 90% penyakit itu terjadi dari usus yang kotor dan sebagainya oke cukup itu dulu Pak oke terima kasih Pak Ruyandi nanti teman-teman yang masih mau lanjut dengan pelajaran Pak Ruyandi ya ikut pelajaran namanya kebugaran seksual dan kesehatan prostat jadi kemarin hanya di belas kebugaran seksual tapi sebenarnya ada kesehatan prostat prostat ya akan ada camp 29-30 April itu ada 8 sesi karena mulanya Jumat malam ya tapi Jumat malam check-in makan malam terus hanya ramah-tamah Sabtu pagi sampai malam lalu Minggu setelah makan siang masih ada sesi lagi walaupun setelah makan siang itu harus check out dari kamar tapi di aula sampai sore sehingga totalnya bisa 7 sesi pendek atau 8 8 sesi pendek atau 7 sesi tapi longgar nanti kita atur pastinya ya dan rencananya itu tidak jauh dari Jakarta paling jauh Sentul saya udah lihat tempatnya kemarin ya di Sentul cukup oke tapi malah saya lagi akan survei lagi besok hotel sekitar Jakarta saja Moserpong, Bintaru, Jakarta Timur supaya lebih mudah dicangko malah nggak perlu jauh-jauh karena lebih banyak kegiatannya akan ada di ruangan bukan nggak ada outbound-nya atau BIM-nya jadi sebenarnya kenapa harus ke Bogor tapi Bogor pun saya nggak akan puncak ya aduh macetnya minta ampun dah nggak ada di jalan menambah stres bukan sehat sakit paling jauh Sentul karena Sentul sebelum macet kita udah keluar tol nah itu adalah pengumuman dari saya mengenai program untuk kesehatan yang akan diikut ditangani oleh Pak Ruyani Utasoid yaitu kebukaran seksual dan kesehatan prostat itu 29 April 30 April lalu bulan Mei kita akan ada camp untuk kanker yang mendampingi nanti dokter Gentiani Nanere dari klinik yang namanya Life 3 itu klinik yang dihibahkan gratis 100% dari Pak Ruy Pirtadi dari dulu beliau komisaris dari Lipo Group itu karena memang 8 tahun terakhir hidupnya yang terkena kanker waktu itu sempat diponis hanya beberapa bulan lagi saya bisa bertambah 8 tahun dengan masih berkarya masih bekerja maka yang itu yang menangani dokter Gentiani Nanere ini akan mendampingi nanti dalam camp kanker dalam program kanker ini sama juga ada 10 sesi sebelum camp 8 sesi saat camp dan 21 sesi sudah camp jadi programnya cukup panjang kalau anda ke dokter saja satu kali ke dokter bisa 500 ribu ini dengan 3,5 juta sudah termasuk campnya baik yang camp kesehatan prostat dan seksual camp kanker dan nanti bulan Juni baru akan ada camp diabetes camp diabetes dari olah nafas baik itu prostat seks dan diabetes sisi nafasnya Mas Gunggung dari olah nafas Ritme yang ternyata kok ajaib nggak disangka ternyata Mas Gunggung sama Pak Ruyandi di satu gedung nanti yang diabetes ini yang mendampingi dokter Mira karena dokter Mira ini dulu beratnya 117 sekarang sudah 74 gulanya dulu 400 6 tahun terakhir beliau gula tidak pernah di atas 100 2 digit jadi itu 7 tahun lepas obat lepas insulin jadi saya punya teman-teman penyintas yang saya juga sempat 2010 sampai 17 7 tahun lepas obat insulin sempat kambuh lagi 2 tahun saya dulu merasa ya udah tua kali tapi begitu dapet teman-teman baru semangat lagi ah enggak belum tua saya turunkan visceral fat saya sekarang visceral fat saya hanya 11% total lemak saya turunkan otot saya naikkan sehingga sekarang usia metabolisme 35 tahun dengan usia biologis 35 tahun ini ternyata ya makanya kesembuhan itu holistik ya kalau bener-bener yakin tanpa obat tanpa operasi waduh perjuangannya ya panjang ngatur makannya ngatur lemaknya olahraganya karena berkurangnya satu masa otot 1% itu fungsi tubuh bisa berkurang 3% jadi kita harus pelatihan otot dan pelatihan otot saya akan ajarkan juga kepada para lansia ya jadi yang sudah umur 60 tahun ke atas pelan-pelan ini udah ada 1024 lansia yang mendaftar dalam kelas lansia kalau saya kelompokkan nanti setiap hari kemis itu untuk lansia sehingga saya akan mengajarkan gerakan lututnya ya saya tahu ini bersertanya lansia jadi nanti minggu depan teman-teman ya itu akan ada pengelompokan jadi misalnya selasa pagi buat bimbof 1 bimbof 2 3 rit biasanya 6 rit biasanya lagi buat lansia biasanya lagi olah nafas yang nafas pelan untuk kanker saya akan kelompokkan tapi yang tidak kanker ikut kanker pun ya enggak masalah karena sebenarnya ya olahraganya olah nafasnya sama cuma membahasnya akan lebih spesifik ya itu pengen dari saya oke untuk acara kem kebugaran seks itu apakah selesai minggu oke jadi memang itu sabtu minggu minggu sore baru selesai jadi ya memang kalau yang beragama Kristen nanti mungkin masih bisa ibadah malam minggu malam ya saya pun juga akan cuti satu hari saya akan cuti satu hari ya oke terima kasih Pak Ruyandi terima kasih Pak Hindra juga untuk jus prostat jus sehat prostat ya kesehatannya dengan tomat dan nanti akan ada juga sebenarnya di camp kebugaran akan ada beberapa menu lagi yang memang kita mintakan dari dokter nutrisi kisi untuk kesehatan prostat dari sisi untuk lebih ke menjaga ya menjaga kalau pengobatan ya dokter klinis kisi atau dokter klinis atau spesialis urologi kayak Pak Ruyandi tadi makannya berkata itu gampang itu diobati kalau ahlinya bilang gampang kalau saya bilang diabet gampang ya paling nggak bisa lah kalau gampang ya nggak diabet itu malah lebih susah itu susah udah berusaha karena kamu lagi tapi selama ada nafas ada harapan ya kita berusaha supaya mungkin oke selamat malam semuanya sampai jumpa di atas terima kasih Pak Ruyandi terima kasih Pak Hindra terima kasih semua teman-teman kita akan saya tunggu alamatnya ya nanti ya ya baik Pak Hindra terima kasih terima kasih Pak Jarod mari kita end bareng-bareng terima kasih